Oke guys, welcome back to my channel Raka Anggaran ya guys Nah, jadi di video kali ini spesial untuk kalian semua ya guys ya Yang dimana pembahasannya masih mengenai tutorial live streaming Nah, jadi karena kalian tuh nanya mulu gitu ya guys ya Ya, di live streaming terakhir gue belakang hari ini Kalian tuh banyak banget yang nanya Bang, device apa? Terus, gimana caranya live streaming gak berhenti sendiri? Gak patah-patah di handphone yang kita gunakan Terus, hasil live streamingnya juga gak patah-patah pada saat live Ataupun setelah live streaming Dan tentunya, tutorial ini hanya menggunakan sebatas handphone ya guys ya Jadi, hanya sebatas Android aja yang kalian gunakan Tanpa menggunakan PC, tanpa menggunakan OBS video Ini buat kalian yang memang sekiranya ya minim fasilitas lah ya Seperti like-nya gue gitu, hanya sekedar handphone Oke, jadi untuk tutorial lengkapnya nanti silahkan aja kalian nonton video ini Dari awal sampai akhir, nanti akan gue terangkan Mengenai kelengkapan dan juga kejelasannya nih guys ya Tutorial agar kalian tuh nyaman live streaming Kalian juga dapat menghibur penonton kalian Subscriber kalian dan tentunya live streaming kalian itu baik-baik aja gitu ya Tidak ada masalah dan tidak juga berhenti di tengah live streaming kalian Oke, sebelum masuk ke video tutorialnya Seperti biasa nih guys ya Gue cuma minta bayar parkirnya menggunakan like dan juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe channel ini Dan gak perlu lama-lama karena kelamaan juga mulut gue kering nanti ya Selanjutnya kita masuk ke video tutorialnya guys Oke guys, jadi langkah yang pertama itu Kalian wajib yang namanya menggunakan aplikasi live streaming Disini untuk aplikasi live streamingnya Gue sarankan kalian silahkan menggunakan aplikasi kamera Vlive Nah, jadi sebetulnya mengenai tutorial ini Hampir sama dengan video tutorial live streaming sebelumnya Yang sempat gue publish Namun menurut gue itu kurang jelas ya guys ya Ataupun ya masih sedikit membuat kalian ribet Karena kalian harus gue arahkan menonton video ini Menonton video ini ribet Oke, jadi disini mungkin video ini ya bakal panjang Tapi setidaknya dalam satu segmen video ini Bakal lengkap banget gitu guys ya dengan jelas Oke, jadi seperti yang gue katakan kalian Langsung aja pake kamera Vlive Buat kalian aplikasi ini bisa kalian download secara gratis Di Playstore, tanpa kalian berbayar Nah, sekarang kita langsung aja masuk dulu ke aplikasi kamera Vlive-nya dulu guys ya Yang dimana nanti di aplikasi kamera Vlive ini Kalian perlu setting beberapa hal aja Jadi nggak lengkap banget gitu ya Nah, tunggu sebentar Oke, disini gue sudah masuk ke aplikasi kamera Vlive-nya nih guys ya Nah, kebetulan untuk aplikasi ini Adalah aplikasi yang sangat sering kali gue gunakan pada saat gue live streaming Nah, yang pertama ini langsung aja kalian setting di bagian paling atas Ini ada kamera dan juga layar Kalian langsung pilih saja di bagian layar Dan juga tentunya kalian untuk yang di bawahnya Ini kalian pilih akun YouTube guys ya Ataupun akun Akun apa yang kalian ingin lakukan live streaming Mau itu di YouTube ataupun di Facebook Kalau kalian pengen Facebook ya kalian pilihnya Facebook Nah, kebetulan disini sebagai tutorialnya Disini gue menggunakan akun YouTube sebagai platform di hasil live streaming gue Lalu jika kalian sudah paham Pilih bagian layar ini Dan juga pilih bagian YouTube ini Lalu kalian langsung tap saja start guys Oke guys, apabila kalian sudah tap start Maka kalian akan dialihkan ke tampilan awal handphone kalian seperti ini Di close seperti ini guys ya Dan disini adalah tombol melayang ya Dari aplikasi kamera vlive-nya Nah, langsung aja kalian tap nih ya Si tombol melayang ini Aplikasi kamera vlive Dan kalian langsung tap dulu icon giri-gi Ataupun pengaturan yang ini guys Dan di bagian pengaturan dari aplikasi kamera vlive ini Ada hanya beberapa hal aja yang perlu kalian setting Disini kalian bisa perhatikan Untuk server ini sudah jelas YouTube Karena gue memilih akun YouTube sebagai platform live streaming Gue nanti menggunakan aplikasi kamera vlive ini Untuk judulnya disini skip aja nih guys ya Buat kalian skip aja Dengerin ya Untuk judul skip Privasi Di skip aja Nggak perlu kalian setting Kategori tag latensi Semuanya ini Kalian nggak perlu setting Nah, yang perlu kalian setting ini Adalah di bagian hasil sumber mic ya Yang dimana ini ada audio Disini pilihannya adalah mic Dan juga suara internal Tujuannya untuk apa sih bang? Ini tujuan itu adalah Untuk hasil live streaming kalian Nanti pada saat kalian live streaming itu Ada suara eksternal Ataupun suara mic kalian ya Yang dimana nanti penonton live streaming kalian itu Mendengar suara kalian Dan juga suara internal Yang dimana adalah suara sistem Ataupun suara yang dihasilkan dari perangkat ke handphone kalian Contoh misalkan game Ya berarti itu adalah suara gamenya Itu yang terdengar gitu Nah disini juga kalian bisa setting Untuk suara volume internalnya Gue sarankan untuk volume internal ini Kalian gunakan saja 5 Karena agar stabil aja Seimbang dengan suara eksternal Ataupun suara mic kalian Nah jika kalian sudah paham mengenai settingan dari pengaturan kamera Vlive ini Disini kalian langsung close aja handphone kalian Dan pastikan untuk tombol melayang kamera Vlive ini Masih ada nih guys ya Di tampilan handphone kalian Jangan di close ya Ingat jangan di close Dan sekarang langkah yang kedua Kalian masuk ke youtube studio desktop kalian Yang dimana kalian disini menggunakan aplikasi chrome aja Sebagai browser defaultnya ya guys ya Nah di bagian browser dari aplikasi chrome ini Kalian langsung masuk aja youtube studio Nah disini kalian ketik aja Youtube studio Nah disini ada ya youtube studio Nah kalian login aja nih guys Youtube studio Dan disini kalian langsung pilih aja youtube studio yang ini ya Nah yang ini Apabila kalian sudah masuk ke branda youtube studio kalian Kalian rubah dulu nih ya Browser ini menjadi situs desktop kalian Dengan cara kalian tap aja nih titik 3 Yang ada di pojok kanan atas ini Lalu kalian disini ada keterangan situs desktop Kalian centang aja tujuannya apa Tujuannya itu untuk kalian memilih Ataupun masuk ke youtube desktop live streaming kalian itu Bisa ya menggunakan cara ini Karena kalau browser kalian itu bukan youtube studio desktop Itu gak bakal bisa guys ya Nanti live streamingnya gak bakal baca di browser Nah disini langkah yang berikutnya Kalian langsung tap aja di icon live streaming ini Yang ini ya guys ya Yang tengah Kalian tap live streaming Dan tunggu hingga beberapa saat Sampai kalian masuk ke youtube studio desktop live streaming kalian Nah disini sengaja tampilannya gue buat potret Agar nanti kalian juga bisa menyesuaikan dengan handphone yang kalian gunakan Jadi tampilan oh sama nih Seperti ini Seperti itu guys ya Nah disini langkah yang pertama kalian setting terlebih dahulu Untuk acara live streaming kalian Nah kenapa untuk di kamera vlive gue tidak sarankan Kalian buat judul Kategori Semuanya itu gak perlu hanya menggunakan Hanya setting di audio Karena untuk setting yang dari judul Semuanya ada disini Nah jadi yang pertama kalian Kalian tuh buat dulu judul ya Nah disini kan ada nih keterangan paling atas Sebentar gue kecil dulu ya Biar kalian keliatan Nah posisinya ada yang di paling atas ini guys Nah disini ya Ada judul tuh Ada judul Ada kategori Ada privasi Ada monetisasi Buat kalian yang channelnya sekiranya sudah dimonetize Disini kalian langsung tap saja edit Untuk kalian buat judul live streaming kalian Kalian juga buat deskripsi live streaming kalian Nah disini sebetulnya sudah gue jelaskan berulang kali Mengenai youtube studio desktop live streaming ini Namun seperti yang gue katakan Agar lebih lengkap aja video ini Dan juga jelas Kalian gak perlu belak balik ke video-video lainnya Kalian langsung perhatikan aja Untuk langkah yang pertama disini kalian buat judul ya Disini untuk perbedaan Gue buat judul live streamingnya ini Sebagai contoh live Misalkan ya guys ya Live streaming Live streaming raka Nah seperti ini aja Untuk judulnya terserah kalian Dan untuk deskripsi disini juga terserah kalian Kalian bisa menggunakan cara gue Disini bisa menjelaskan tentang absen dengan like Dengan bertujuan untuk saling Apa ya saling mensupport gitu ya Dan kalian juga bisa melampirkan Ataupun menetapkan link dari social media kalian Seperti gue ini guys Instagram dan juga fanspack Facebook Dan untuk device keterangannya Sini juga sudah gue cantumkan Redmi Note 8 Adalah device andalan yang sering gue pake gitu guys Jadi gue live streaming itu hanya menggunakan Handphone banget gitu guys ya Handphone doang Oh jika kalian sudah isi di kolom deskripsi ini Kalian scroll lagi ke bawah Untuk visibilitas ini Kalian pastikan pilih publik Tampilannya seperti ini Nah buat kalian yang kurang ngerti disini ada 3 pilihan ya Ada pribadi ada tidak publik ada publik Kalian pastikan pilihnya publik Agar live streaming kalian bisa ditonton oleh semua penonton ya Dan untuk pembatasan disini pastikan Blok berwarna hitam seperti ini Tidak ada Untuk kategori apabila kalian menggunakan game Bermain game live streamingnya Kalian tap saja Kalian langsung pilih dari awal game Nah seperti itu guys Nah untuk judul gamenya ini terserah kalian Misalkan disini adalah game Free Fire Nah disini untuk scroll lagi ke bawah Misalkan game Free Fire Yang ini ada ya guys ya Nah jika kalian sudah cantumkan untuk kategorinya Dan juga judul gamenya Disini maka kalian langkah yang berikutnya Tinggal pilih thumbnail Nah thumbnail ini Disini ada thumbnail seperti ini ya Yang sudah gue tampilkan sebelumnya Di acara live streaming gue Nah buat kalian yang sekiranya belum ada Ataupun ingin merubahnya Caranya mudah Kalian tap Disini ada tombol seperti ini Nah titik 3 kecil ini ya guys ya Berwarna hitam Diblingkarin seperti ini Kalian tinggal tap saja Nah nanti kalian tinggal pilih saja Ubah tuh guys Ada tulisan ubah ya Nah tulisan ubah ini Nanti kalian tinggal tap saja ubah Maka nanti kalian akan Di direct ke galerai handphone kalian Dan kalian langsung tinggal Pilih aja tuh gambar mana Yang kalian ingin gunakan Sebagai tampilan thumbnail Live streaming kalian Jika thumbnail juga sudah Ditetapkan Kalian scroll lagi ke bawah Untuk playlist Sebetulnya disini gue jarang sekali Menggunakan playlist Menentukan playlist live streaming Jadi di skip aja Dan buat untuk kategori disini Kalian pilih saja Tidak Video ini tidak dibuat Untuk anak-anak Seperti yang gue katakan Di pembatasannya blok berwarna hitam Dan di pilihan ini Pilihnya tidak Video ini tidak dibuat Untuk anak-anak Agar kenapa Tampilan live streaming kalian itu Bisa ditonton oleh Semua kalangan usia Ataupun semua Usia akun Gmail Ataupun akun youtube Yang memang masih Di bawah 18 tahun Seperti itu Dan langkah yang berikutnya Kalian scroll lagi ke bawah Ataupun Kalian tap tampilkan Lebih sedikit ini Kalian tap ke bawah Ini untuk promosi berbayar Kalian skip aja Untuk disini Izinkan segmen ini Kalian centang Seperti ini guys ya Kalian centang Nah Lalu untuk tag Ini paling penting ya Ataupun kata kunci Ini adalah untuk Membantu acara live streaming kalian itu Disebarluaskan oleh youtube Ataupun direkomendasikan Oleh youtube Ke acara yang sama Misalkan disini Untuk tutorialnya adalah Live streaming raka Dengan bermain game prefire Maka disini kalian bikin saja Kata kuncinya Misalkan Live streaming raka Misalkan Nah sesuaikan aja Tag ini Ataupun kata kunci ini Dengan Judul live streaming kalian Live streaming prefire Misalkan Nah nanti kata kunci ini itu Secara otomatis Compatible gitu guys Mobile Menyesuaikan dengan Cara live streaming kalian Dan kalian Buat saja sebanyak mungkin Hingga 500 karakter Dan untuk pilihan Bahasa streaming kalian Skip aja guys ya Bahasa streaming kalian Skip Terus untuk tanggal Perekaman kalian Skip Dan untuk Komentar nih Pastikan izinkan Penyematan ini Kalian sudah centang Seperti ini Dan juga untuk visibilitas komentar Izinkan semua komentar Jangan sampai Pilihannya itu Ini adalah Tahan semua komentar Ataupun tahan komentar Yang berpotensi Tidak sopan Nanti yang ada itu Pasti bakal keblok Otomatis oleh Si youtube ya Si pabang youtube Komentar penonton Dan untuk pilihan Tampilkan jumlah Suka dan tidak Sukanya itu Kalian juga centang Nah jika kalian Sudah isi semua Kalian sudah setting Dari judul Deskripsi Visibilitas Kategori Thumbnail Semuanya sudah Kalian Isi ya Sudah kalian Semuanya sudah Lengkapi Kalian tinggal Scroll aja ke kiri Nah kalian scroll Ke kiri Nah disini ada edit setelan Kalian tinggal Pilih Penyesuaian Nih Kalian pilih Penyesuaian Nah disini penyesuaian Ini ada mode lambat Gue sarankan Mode lambat ini Nggak usah kalian centang Karena itu bakal Mengganggu si penonton Kalian gitu Nanti bakal Mengganggu tuh Karena penonton kalian itu Nanti bisa komennya itu Setelah setiap 60 detik Jadi misalkan Si Raka nih Komentar di acara Live streaming lu Misalkan Nah nanti Setelah gue Komentar ke acara Live streaming kalian Ada yang mau komentar Itu nggak bakal bisa Jadi harus nunggu dulu 60 detik Jadi itu bakal membuat Penonton kalian itu Nggak bakal nyaman Jadi nggak usah dicentang Gak apa-apa guys ya Lalu disini Kalian scroll ke bawah Nah disini Kalian bisa pengalihan Biarkan saja Seperti ini Nah terus Kalian langsung Tap di bagian monetisasi Nah monetisasi ini Buat kalian yang sekiranya Sudah Di Apa ya Sudah di Monetize ya Channel kalian ya Nah kalian juga bisa Mendapatkan penghasilan Secara langsung Pada saat kalian Streaming Disini kalian langsung Pilih saja aktif Dan kalian tinggal Centang saja Semua pilihan Iklan yang sudah Direkomendasikan oleh Youtube ya Jika sudah kalian langsung Pilih saja simpan Nah tunggu Proses penyimpanan ini Selesai ya Jangan keluar dulu nih Dari aplikasi Chrome Jangan keluar dulu pokoknya Nah oke guys Jadi penyimpanan settingan gue Di acara live streaming ini Sudah gue Simpan ya Disini sudah berhasil Tersimpan Disini bisa kalian Perhatikan Untuk judul Sudah jelas Live streaming Raka Kategori sudah jelas Ada game Untuk gamenya juga Sudah game free fire Untuk privasinya Sudah public Monetisasi Sudah aktif Nah langkah yang berikutnya Kalian scroll lagi Ke kiri Jika kalian sudah Setting di bagian judul Semuanya Disini kalian bisa Pemperhatikan lagi Di bagian ini Nah di setelan streaming Ini gue kecilin dulu Nah tampilannya Adanya di bawah Tampilan yang ada Tulisan bantuan Penyiapan streaming Nah seperti ini Nah disini kalian Bisa perhatikan Ada kunci streaming Dan juga ada judul Live strip jomblo Plus ppkm Sama dengan karatan Nah disini Kalian tinggal Tap saja Untuk icon Si tanda panah Kecil ini ke bawah Ini adalah Mode rtmp Yang dimana Kalian streaming Menggunakan mode rtmp Tujuannya apa Agar kalian itu Pada saat kalian Live streaming Itu gak nge-lag Jadi di acara Live streaming Gak nge-lag Terus di acara Si Eh di handphone Yang kalian gunakan Juga gak patah-patah Gitu guys Jadi nyaman Sama-sama nyaman Penonton nyaman Ngeliat live streaming Kalian Terus kalian juga nyaman Menyiarkan acara Live streaming Kalian Menggunakan handphone Kalian Nah langsung aja Kalian tap nih ya Untuk icon Si tanda panah Kecil ini Yang hitam ini Tuh ada kan Nah disini kalian Tap saja guys Lalu di bagian ini Kalian buat Kunci streaming Baru Nah ingat ya Ini ada Buat kunci streaming Baru Nah kalian tap aja guys Buat kunci streaming Baru Nah disini ada Keterangan Nama deskripsi Nah namanya deskripsi ini Kalian asal aja Bikinnya misalkan live aja Terus untuk deskripsinya juga Biarkan saja Misalkan buatnya titik Nah kenapa Gue sarankan seperti itu Karena kalian sudah Membuat judul Tadi kan Di sebelah kanan yang tadi kan Kalian sudah buat judul Kalian sudah buat deskripsi Jadi disini skip aja Nah untuk protokol streaming Ini scroll aja ke bawah Untuk protokol streamingnya ini Biarkan saja RTMP default ya Nah terus ada Resolusi streaming Disini kalian Tap di bagian centang Aktifkan setelan Manual Nah ini aktifkan setelan Manual ini Kalian centang Nah seperti itu sebentar Nah nanti kalian tuh Akan menemukan tampilan Baru guys Nah seperti ini Ada pilihan Resolusi Nah kalian bisa setting Resolusi yang kalian Ingin gunakan Misalkan disini Kalian bisa menggunakan Resolusi paling tinggi 4K Bayangkan Paling tinggi 4K Dan kalian juga bisa Menggunakan Misalkan 720 Ataupun 420 Nah Ini kan ada 420 Di mana aplikasi Live streaming Kamera Vlab itu Nggak ada Resolusi 480 Nah pasti Kalian bingung kan Kalau koneksi kalian ini Sebetulnya masih stabil Kayak gue gitu ya Masih stabil Gue pake 360 Ini Burik banget gitu loh Tapi gue pengen 480 Di kamera Vlab Nggak ada Terus harus Loncat ke 720 Itu pasti bakal Nge-lag Jadi kalian setting Resolusinya ini Disini Sesuai keinginan Kalian Disini misalnya Kalian menggunakan 720 Nah 720 Itu dengan Kecepatan Minimal 1500 Kbps Sampai 4000 Kbps Yang dimana Berarti Koneksi internet Kalian itu Harus Seminimal Mungkin Adalah 20 Mbps Nge-seingat 20 Mbps Lalu Kalian Pilih Di bagian Aktifkan Opsi 60 Fps Agar Hasil Live Streaming Nya Jurnih Juga Ini Gue Berikan Contoh 720 Ini Buat Panjang Kencang Kencang Banget Kalo Kalian Kencang Bisa Menggunakan 4K Itu Waduh Jernih Benar Tanah Juga Kelihatan Gese Nah Jika Kalian Sudah Setting Di bagian Seperti Ini Semuanya Seperti Judulnya Bikin Kayak Gini Aja Deskrip Untuk RTMV Pilihan RTMV Default Terus Untuk Resolusinya 720 Dan Juga Aktifkan 60 Fps Sudah Stabil Ini Bakal Smooth Di Tampilan Live Streaming Kalian Tinggal Scroll Kanan Sebentar Gue Kecilin Dulu Nah Kalian Bisa Lihat Ada Tulisan Buat Yang Di Pojok Kanan Bawah Kalian Tab Saja Buat Nah Seperti Itu Dan Tunggu Proses Loading Ini Selesai Nah Jika Kalian Sudah Kalian Pasti Nanyanya Soal Bang Ini Kan RTMP Ini Judul Live Lalu Untuk Disini Ada Keterangan Live Streaming Raka Oke Nggak Usah Bingung Disini Kalian Langsung Masuk Ke Aplikasi Kamera Vlive Kalian Dan Gue Sarankan Untuk Chrome Ini Kalian Nggak Usah Di Apus Riwayat Jadi Kalian Hanya Perlu Di Close Nah Seperti Ini Kalian Close Dan Kalian Masuk Lagi Ke Aplikasi Kamera Vlive Nah Disini Gue Tap Dulu Oke Dan Sekarang Kalian Tinggal Menyingkron Ataupun Sinkronisasi Antara Si Aplikasi Kamera Vlive Ini Dengan Mode RTMP Yang Sudah Kalian Buat Di Youtube Studio Desktop Streaming Kalian Cara Itu Kalian Langsung Tap Start Yang Ini Kalian Pilih Lagi Nah Lalu Kalian Langsung Tap Lagi Icon Yang Mengambang Ini Kalian Tap Lalu Kalian Langsung Tap Saja Go Kalian Langsung Tap Saja Go Nah Disini Ada Keterangan Live Streaming Gue Nah Caranya Agar Siap Dikasih Kamera Vlive Ini Sinkron Dengan Youtube Studio Desktop Streaming Kalian Kalian Tinggal Pilih Saja Bulet Kuning Ini Kalian Tinggal Pilih Nah Nanti Tunggu Proses Ini Berlangsung Sementara Nah Ini Itu Keterangan Live Streaming Raka Yang Dimana Ini Adalah Acara Live Streaming Ataupun Acara Setting Live Streaming Yang Sudah Gue Buat Di Youtube Studio Live Streaming Gue Dengan Resolusi 720 Sudah Terbaca Dan Judulnya Sudah Live Streaming Raka Bukan Judul Live Doang Yang Ada Di RTMP Nah Ini Sudah Mobile Semua Sudah Sinkron Semua Nah Jika Sudah Disini Kalian Tinggal Mulai Live Streaming Kalian Dengan Cara Kalian Langsung Tab Saja Selesai Nah Maka Nanti Kalian Itu Sudah Langsung Live Streaming Dan Pastikan Ini Di Tap Lalu Kalian Langsung Pilih Saja Selesai Seperti Itu Pasti Nanti Kalian Langsung Beda 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 Ngerasain Acara Live Streaming Kalian Pasti Bakal Lancar Dan Untuk Hasil Live Streaming Kalian Bisa Nonton Di kolom Deskripsi Yang Dimana Ini Setting Yang Sesuai Video Sesuai Acara Live Streaming Yang Gue Lakukan Di Live Streaming Sebelum Sebelum Jadi Pembahasan Mengenai Tutorial Live Streaming Dengan Lengkap Hanya Menggunakan Satu Handphone Mungkin Videonya Sampai Disini Aja Gue Sarankan Kalian Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Dan Kalian Silahkan Nonton Video Secara Perlahan Lahan Agar Kalian Memahami Step Dengan Step Apa Yang Gue Sampaikan Di Dalam Video Ini Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Mungkin Sampai Disini Aja Kita Ketemu Lagi Di Konten Selanjutnya Gue Raka Raka Pamit Undur Diri Bye Bye